Konnichiwa semuanya, saya Hiro Gikato dan selamat datang di Hiro Monologue Konten ini aku ngomong sendirian di depan kamera Dan hari ini aku mau ceritakan tentang World Cup Piala Dunia Dan Jepang sudah lolos ke 16 besar Pas, 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 yes Nah, ini hari ini tanggal 3, Desember Dan sekarang jam 1 Lewat 50 menit pagi Hampir ntar lagi jam 2 Dan tadi Tim Korea juga Memastikan Maju ke 16 besar Omedetul Korea Jadi 2 tim dari Asia Maju ke 16 besar Yes ASEAN PRIDE Jadi Asia itu ada 4 4 negara plus 1 Australia Jadi Jepang, Korea Iran, Saudi Arabia Andang Qatar Australia Ada 6 ya, ada 6 tim Dari Asia yang ikut piala dunia kali ini Tapi yang lolos ke 16 besar adalah 2 negara Jepang dan Korea Dan Timnas Jepang itu masuk ke grup E ABCDE Dan grup E itu grup neraka Disebut Dibilang Grup neraka Ya kan Karena ada Jerman Spanyol Costa Rica Dan Jepang Nah Pada dasarnya Prediksi Yang 2 negara yang lolos Dari grup E itu Adalah Spanyol Dan Jerman Tentu saja Karena peringkat FIFA Peringkat dunia Peringkat Apa FIFA ya FIFA ranking Itu mereka itu Masuk ke 10 besar Tentu saja Semua orang yang terprediksi Akan 2 negara Itu akan Rolos ke 16 besar Spanyol juga pernah menang Piala dunia Dan juga Jerman juga pernah Menang Piala dunia Tentu saja Nah siapa Sangka Jepang itu mengalahkan Dua negara itu Jerman dan Spanyol Mari kita lihat dari pertandingan pertama Pertandingan pertama Jepang lawan Jerman Skornya adalah 2-1 Jepang menang Luar biasa ini Tapi babak pertama Itu bener-bener Yang positionnya Jerman semua Dan banyak banget Kesempatan Gol in Dari Jerman Tapi untungnya Mereka gagal shootingnya Gagal passingnya Tapi ya Hampir Jerman Cetak gol itu Ada banyak sekali Adegan-adegan Seperti itu Di babak pertama Dan Tidak Tidak bisa melawan Kalau Jerman Tidak bisa melawan Di babak pertama Bener-bener bertahan doan Sembilan orang bertahan Satu orang doan Yang di depan Kalau Bolanya ke depan juga Gak bisa Ngapain-ngapain Kalau sendirian Di depan ada Maya Daizen Yang lagi main di Celtic Nah itu Dia itu Rarinya cepat banget Rarinya cepat banget Tapi tekniknya kurang Dan cara Geraknya juga Gak begitu Pintar gitu Masih Masih Cuma cepat doang Tapi dibantu oleh Kubo Takefsa Kubo Yang sekarang main di Real Sociedad Di Liga Spanyol Dan juga kanan Ada Junya Ito Yang sekarang main di Rans Bukan Rans FC Rans Cengon Junya Ito itu lagi main di Liga Berarti di Perancis Jadi dia main di Perancis Dia juga cepat sekali Larinya Ya jadi Ya kayak gitu Pertama Dan kita kebobolan Satu gol Karena penalti Nah itu salah Golkeeper si Gonda Shuichi namanya Gonda itu dari J League Jadi squad Jepang itu 7 orang dari Liga Jepang Dan selain itu Semuanya dari Negara-negara Eropa Liga-Liga Eropa Jadi Si golkeeper Gonda Gonda Shuichi itu Salah satu dari J League Namanya Shimizu Espals Dan memang pengalaman Dia di International Match Itu masih kurang Jadi Dia mungkin Agak buru-buru Atau Agak Panik Dan jatuhin Pemain Jerman Jadi dia penalti Nah penalti pun Dia terlalu cepat Geraknya Jadi gampang sekali Si Gondon Yang masukin gol Nah Satu kosong nih Babak pertama Orang Jepang Yang nonton itu Atau teman-teman Yang nonton pertandingan Itu Ya pasti pesimis lah Kalau liat Liat babak pertama Tapi babak kedua Surprisingly Comeback Cetak dua gol Dan menan dua satu Itu total lain ya Pertandingannya Kalau babak dua Memang Jerman Menguasai bola Tapi counter attack Dari Jepang itu Selalu mengancam Hampir golin Ke Gawan Jerman Dan Akhirnya Si Doan Yang cetak gol Pertama Dan si Asano Namanya Ya dia itu cetak gol Kedua Dan kita menan dua satu Dan setelah Pertandingan Jerman itu Banyak banget teman-teman Indonesia Yang kirim DM ke aku Karena Jepang Lawan Jerman Dan skornya dua satu Jepang menang Di Piala Dunia Itu Adegan itu Persis sama Itu ada di dalam Captain Tsubasa Jadi ada video Sebuah video Mungkin teman-teman juga Udah liatkan ya Di TikTok ada Di Instagram ada Jadi viral banget Video Animasi Bukan video animasi Memang-memang anime Yang ditayang Di TV Di Indonesia Di Captain Tsubasa Itu prediksi Skor dua satu Jepang Lawan Jerman Dan Cara golnya Juga sama Babak pertama Kebobolan Satu gol dari Jerman Tapi Yang second half Babak kedua Surprising Comeback Cetak dua gol Dan menan dua satu Nah Jadi Banyak yang bilang Jangan-jangan Penulis Captain Tsubasa Yoichi Takahashi Itu datang dari Masa depan Time Traveller Lucu juga sih Ya 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 Aku juga liat Dan merasa hal yang sama Wah Jangan-jangan Dia udah liat Hasilnya Nah Dan setelah itu Semua Orang Yang nonton Pertandingan Jepang Ya sangat terharu Dan juga Kaget Jepang itu sebagus Itu mainnya Jadi Ya membuat Dunia kaget lah Wah Jepang ternyata Bisa menang Lawan Jerman Wow Dan semua orang Berharap Pertandingan kedua Itu jauh lebih gampang Daripada Jerman Karena Kalau liat dari FIFA ranking Yang kedua Itu Costa Rica Itu gak begitu tinggi Tiga atau empat Peringkat di bawah Jepang Malah Ya kan Jadi Ya media Jepang Juga iya Media Luar negeri Juga iya Semua Semua Media Dan orang Fans itu Berpikir Bakal jadi gampang Yang paling jelek seri Gitu ya Tapi Ternyata Jepang kalah Sama Costa Rica Waduh Dan si pelatih Namanya Hajime Moriasu Itu dia memutuskan Untuk ganti Lima pemain Dari pertandingan pertama Jadi Lima pemain inti Tetap main Di pertandingan kedua Tapi Lima orang Itu Pemain baru Maksudnya Belum main Di pertandingan pertama Nah Itu juga Sangat Kaget Karena Yang Pertandingan pertama Lawan Jerman Udah bagus Kenapa dia harus ganti Di pertandingan kedua Ya Rotasi Iya Rotasi Iya Tapi kalau kita Kalah sama Costa Rica Pertandingan terakhir Itu kan Melawan Spanyol Dan hampir Mustahil Untuk menang Lawan Spanyol Karena Spanyol kan Udah Jelas Kuat banget Dan juga Sangat solid Untuk Piala dunia Tanggung ini Jadi Semua orang yang prediksi Ya Gak bakal bisa Menang Spanyol Berarti Harus menang Menang Costa Rica Kalau menang Costa Rica Otomatis Sebelum Pertandingan ketiga Sudah Pasti Bisa lolos Ke 16 besar Bisa Memastikan itu Jadi Semua orang Sangka Membernya Hampir sama Sama Jerman Ya ganti pun Mungkin Satu atau dua Pemain doang Ternyata Enggak Lima pemain Ganti Terus apa yang terjadi Komunikasinya Kurang Kurang Matang Komunikasinya Sama Teamworknya Karena Kalau Kalian yang Pernah main bola Ya Paham sendiri kan Kalau ganti lima orang Itu menjadi tim yang berbeda Taktiknya juga harus berbeda Karena Pemain-pemain itu Cilikas-cilikasnya Kan lain-lain tuh Nah Gak kurang kompak Dan juga Jipang yang menguasai bola Costa Rica itu Defensif sekali Formationnya Tapi Akhirnya Menit ke Delapan puluh Atau berapa Gitu Si Yoshida Centerback Dari Jepang Yang lagi main di Sampdoria Di Itali Itu Sedikit Kurang berhasil Crearing Bolnya Jadi Tendam bolanya Kurang berhasil Terus dia itu Diambil bola Dan juga Kebobolan Nanti habis itu Dan kita kalah 0-1 Nah Itu upset sekali Lagi Membuat dunia kaget Pertandingan pertama Menang lawan Jerman Tapi Siapa yang Prediksi Jepang bakal kalah sama Costa Rica Mana sama Jerman Kalah sama Costa Rica Gimana ceritanya Nah Terus Kemarin nih Baru kemarin Tadi malam Jam 2 pagi Kalau waktu Jepang kan jam 4 pagi Jepang lawan Spanyol Dan hampir semua orang Bilang Jepang itu Gak bakal bisa menang Mas Spanyol Berarti Bye bye Dari piala dunia Dan banyak orang Jepang juga Percayanya Kayak gitu Ya Spanyol Aduh Pusing sekali Gak bakal bisa menang Gitu Dan Surprisingly Lagi Si Hashime Moriasu Itu pakai formasi 3-5-2 3 back 5 Tengah 2 depan Atau Kalau ternyata Lihat dari Pertandingan kemarin sih 3-4-3 Atau 3-6-1 Kayak gitu Lihatnya sih 5-4-1 Kayaknya sih Ya 5-4-1 Pokoknya 3 center back Dan Sayapnya ada 2 Satu-satu Terus di depan Center back Ada 4 orang Gerandang Dan 1 orang Yanti Striker Dan Pertandingan Spanyol ini juga Ada defender Namanya Tanyi Gucci Itu pertama kali Main di Piala dunia Dia pertama kali Main di Piala dunia ini Masuk ke Timnas juga Pertama kali Dia main di Jeling Namanya Kawasaki Frontare Dalam 3 tahun ini 2 kali juara Di Jepang Dia center backnya Hampir semua Pertandingan dia main Dan dia Captain juga Dari Kawasaki Frontare Jadi Jadi Telepili sebagai Pemain Timnas Jepang Untuk Piala dunia ini Juga Wajar sih Wajar Kalau Lihat dari Performance dia Bagus Tapi Ini langsung Loh guys Pertandingan ketiga Tanyi Gucci Langsung masuk ke Starting member Itu juga Kaget sekali Waduh Kalau mau pakai Tanyi Gucci disitu Kenapa Dari Dari Kemarin Waktu Costa Rica Tapi Tapi yaudahlah Gak apa-apa Dan mulai Pertandingannya Bagus Banget Spanyol Bagus Banget Spanyol Teman-teman Nonton gak Pertandingan Spanyol Lawan Jepang Babak pertama Hampir Hampir 100% Menguasai Bola Ada Bola Kalau Jepang Pertandingan Tapi Gak bisa Ambil Bola Dari Mereka Karena Terlalu Bagus Dan Pintar Cara Main Bolanya Dan Akhirnya Kita Kebobolan Lagi Ke Waktu Jerman Heading Header jadi ada centering, ada operan dari sisi kanan dan heading si Morata yang forwarder striker dari Spanyol dia yang cetak gol hampir putus asa kita semua termasuk orang Jepang sendiri lawan Spanyol skornya udah 0-1 harus imbang imbang juga belum tuntuh bisa lolos ke 16 besar harus menang kalau imbang boleh juga tapi tergantung hasil dari Jerman sama Costa Rica kalau Jerman cetak 2 gol lebih berarti Jerman yang lolos kalau kita seri berarti yang paling gampang kita harus menang tapi kebobol yang 0-1 di babak pertama gimana ceritanya gimana caranya kita comeback menguasai bolanya kan Spanyol hampir 90% hampir 90% 80% lebih gitu yang menguasai bola kesempatan bisa cetakin gol bisa cetak gol itu hampir gak ada kalau babak pertama babak kedua ganti pemain masuklah si Mitoma Mitoma itu lagi main di Brighton dari Premier League Inggris Mitoma si Mitoma itu sepertinya yang paling ada harapan di dalam tim Nas Jepang sekarang dia itu memang super sekali pemainnya kalau dia yang bawa bola dia itu bisa lolos beberapa lawan pakai dribble driblenya memang luar biasa dan gak hampir gak ada yang bisa hentikan dia dia yang masuk babak kedua dan satu lagi masuk si Doan Doan yang cetak gol pertama untuk lawan Jerman dia masuk nah dua orang itu masuk tapi formusnya tetap sama 5-4-1 tetap tetap karena harus bertahan kalau kebobolan gol kedua itu gak lucu udah-udah hampir 0% yang Jepang bisa lolos ke 16 besar nah bertahan 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 akhirnya one chance ada sedikit kesalahan di goalkeeper nya Spanyol si Unai Simon yang tendannya sedikit buru-buru dan juga pendek ke kawannya langsung itu yang chase pressure nya ambil bolanya oper ke Doan Doan middle shoot ke kawan Spanyol wah luar biasa kan nah itu satu-satu habis itu nah habis itu ada lagi goal kedua dari Jepang itu sempat jadi viral sekali di dunia karena karena bolanya hampir kelihatannya si udah keluar dari garis garis goal itu eh garis apa namanya sih ya hampir keluar dari garis lah berarti menjadi seharusnya menjadi goal kick nya Spanyol tapi kalau liat dari VAR ternyata berapa satu koma berapa mili itu masih bolanya masih nempel di garis berarti itu tidak completely keluar dari lapangan berarti itu on masih hidup bolanya dan Mitoma yang centerling oper bolanya ke tengah si Tanaka Au itu lagi main di Bundesliga yang di Jerman itu citar goal jadi 21 luar biasanya aku teriak teriak itu jam 3 30 kalau gak salah nah menan 21 harus bertahan 30 menit lagi sekitar 25 menit lagi Jepang harus bertahan lawan Spanyol Spanyol juga udah serius mereka gak mau kalah nah pertandingan satu lagi Jerman lawan Costa Rica itu juga panas dan seru sekali awalnya Jerman cetak goal 1-0 Costa Rica unggul 1-1 nah habis itu Costa Rica golem lagi jadi 2-1 berarti Costa Rica yang menang dan Jepang yang menang berarti Costa Rica dan Jepang yang lolos ke 16 besar Jerman dan Spanyol itu bakal kalah berhenti langkanya sebelum masuk ke 16 besar say goodbye ke piala dunia ya siapa yang bisa prediksi Spanyol dan Jerman yang berhenti tapi akhirnya Jerman yang comeback 2-2 dan jadi 3-2 dan jadi 4-2 jadi hasil terakhir hasil akhir dari pertandingan Jerman sama Costa Rica itu 4-2 jadinya 4-2 berarti kalau Jepang jadi seri 2-2 kalau misalnya itu Jerman yang lolos Jerman yang lolos Spanyol dan Jerman yang lolos jadi Jepang harus bertahan dan bisa berhasil bertahan selama 90 menit plus 6 menit atau 7 menit additional time Jepang bertahan 2-1 dan menang lawan Spanyol membuat kaget lagi dunia ini siapa yang nyangka menang sama Jerman menang sama Spanyol dan kalah sama Costa Rica kalau ini ada taruhan tuh gak ada yang menang pasti lah gak ada yang menang gak mungkin bisa nah sekarang sebentar lagi tanggal 5 Desember Jepang itu bakal lawan Kroacia Kroasia Kroasia apa Kroacia sih bacanya Kroasia ya Kroasia ada Modric Modric yang main di Real Madrid tapi 4 tahun yang lalu si Kroasia itu runner up runner up di dunia mereka maju ke final tapi kalah di final yang menanya adalah Spanyol kalau gak salah jadi mereka nomor 2 di dunia 4 tahun yang lalu tapi tim tahun ini itu gak sekuat 4 tahun yang lalu masih bagus sih masih bagus memang tapi gak sebagus lah gak sebagus 4 tahun yang lalu jadi pasti ada harapan untuk Jepang menang jadi kita harus percaya 2 negara dari Asia Jepang dan Korea maju ke 16 babak besar babak 16 besar dan percayalah Jepang itu pasti bisa lolos Kroasia bisa lah harus bisa Jepang itu belum pernah masuk ke 8 besar selama ini paling maju sampai 16 besar waktu pertama masuk ke 16 besar maksudnya lewat liga dan masuk ke turnamen itu tahun 2002 waktu piala dunia diselenggarakan di Korea dan Jepang jadi waktu itu Korea masuk ke best 4 best 4 tapi Jepang masuk gak bisa masuk ke best 8 aja gak bisa 16 besar aja kalah sama Tunisia waktu itu kalau gak salah ya aku masih inget sih pertandingannya cuacanya hujan dan kita kalah 0-1 eh ya 3 kali nih masuk ke 16 besar kedua kalinya adalah 2010 Piala Dunia Afrika Selatan waktu itu juga masuk waktu itu masih ada KSK Honda Endo dan HCB dan kawan-kawan 2010 ada Nala Tomo dan Uchidaya 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 setelah gak sih waktu itu yeah dan South Africa udah masuk ke 16 besar waktu itu kalah sama siapa ya pokoknya penalti pokoknya penalti kita kalah iya dan tahun 2014 gak bisa lolos ke 16 besar 2016 gak bisa Jerman ya kayaknya dan tahun 2018 kita masuk ke 16 besar dan kalah belgi sempat unggul 2-1 eh sempat unggul 2-0 tapi belgi comeback 3-2 itu menit terakhir bener-bener terakhir additional time mereka cetak gol ketiga dan mereka menang jadi Jepang itu belum pernah masuk ke 16 besar kali ini aku yakin banget aku yakin banget Jepang bisa masuk ke 8 besar kalau kita kalau kita gak bisa kali ini masuk ke 6 8 besar kapan lagi kapan lagi kita udah mengalahkan Jerman mengalahkan Spanyol dan lawan untuk ke 16 besar itu bukan Eropa-Eropa yang kuat kayak Perancis Spanyol bukan kayak Brazil Argentina tapi Kroasia masih bisa lah bersaing jadi mari kita dukung Jepang mari kita dukung Jepang maaf ya kalau ada teman-teman yang dukung Kroasia yang gak boleh ya boleh juga cuma aku sendiri ya tentu saja support Jepang tanggal 5 Desember dan setelah lewat 16 dan masuk ke 8 besar lawannya siapa? Brazil lawannya Brazil jadi aku pengen lihat Jepang lawan Brazil di Piala Dunia lagi waktu tahun 2014 kita lawan Brazil kita kalah 3-1 kalau gak salah aku sekali lagi pengen lawan Jerman pengen lawan Brazil dan mau revenge mau revenge seperti itu hero monolog kali ini aku cerita tentang sepak bola aku memang suka banget sepak bola jadi kalau aku mau ceritain tentang sepak bola itu kan menitnya bisa sampai 24 menit 25 menit luar biasa biasanya kan 10 menitan hero monolog ini lama banget semoga semoga teman-teman ini ya gak bosan ya bosan kali ya ya gak apalah pokoknya mari kita berdoa Jepang bisa mengalahkan Kroasia di 16 besar dan masuk ke 18 besar dan lawan Brazil besok-besok kalau setelah pertandingan Jepang lagi aku bikin lagi hero monolog ini supaya teman-teman bisa menikmati bukan aku yang pengen ceritain aja sih yaudah lah kayak gitu sekian terima kasih banyak kalau ada komen untuk hero monolog ini aku sangat senang dan aku bisa baca semua kalau teman-teman punya tema atau punya hal-hal yang pengen dibahas di hero monolog dari sudut pandang orang Jepang ini nih asli orang Jepang asli yang bisa berbahasa Indonesia ini silahkan nulis di chat komen eh bukan chat ya silahkan nulis di kolom komen dan jangan lupa like, share, dan subscribe eh teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya channelnya dan jangan lupa juga nonton musik video Laskar Pelangi dalam dua bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu ada di Youtube channel Musika Studios Hiro Hakegato featuring Maizura silahkan menikmati oke sampai bertemu lagi di video berikutnya nama saya Hiro Hakegato bye bye matane